Intro Frog Boys Case Hari itu tanggal 26 Maret 1991 televisi-televisi Korea Selatan disemarakan dengan berita tentang pemilihan umum yang sedang digelar di negara tersebut Hari itu, sekolah-sekolah meliburkan murid-murid mereka Begitu pula dengan sebuah sekolah di kawasan Daegu Di sekolah tersebut terdapat 5 orang anak yaitu Wo Chiu Won, Chou Hye Yeon, Kim Yonggyu, Park Chang In, dan Kim Jong Sik Mereka semua saling bersahabat Mereka berencana untuk menghabiskan hari libur tersebut dengan mencari kodok yang berada tidak jauh dari rumah mereka Mereka bersepakat untuk berangkat ke Gunung Waryong yang berada di belakang gedung SMA Song Sang Mereka pun berangkat dengan riang gembira Orang tua mereka melepaskan anak-anaknya tanpa firasat apapun bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka melihat anak-anak mereka masih dalam keadaan hidup Lima anak yang berpamitan pergi untuk mencari kodok tidak juga pulang ke rumah Itu membuat orang tua mereka begitu panik dan khawatir Segera saja dilakukan pencarian besar-besaran terhadap kelima bocah sekolah dasar tersebut Pihak keluarga dibantu sekolah dan murid-murid mulai membagikan selembaran berisi foto-foto kelima anak tersebut di pinggir jalan berharap ada seseorang yang pernah melihat anak-anak tersebut Bahkan sampai Presiden Korea Selatan pada saat itu yang bernama Roh Tae Won menjadikan kasus ini menjadi pencarian nasional melibatkan ratusan ribu aparat kepolisian serta dibantu oleh warga dan sukarelawan Mereka mulai menyisir sekitar Gunung Waryong juga di sepanjang aliran sungai Bahkan lokasi tempat mereka mencari kodok tersebut juga telah ditelusuri tidak kurang dari 500 kali Tidak sampai di sana bahkan lokasi yang agak jauh dari lokasi hilangnya anak-anak juga turut ditelusuri Namun pencarian besar-besaran tersebut tidak menemukan titik terang sama sekali Tidak terdapat tanda-tanda keberadaan kelima anak tersebut Semakin hari, semakin kecil harapan orang tua untuk dapat menemukan anak-anak mereka dalam kondisi hidup Di tengah keputus asaan tersebut timbulah berbagai macam asumsi dan teori yang berkembang di tengah masyarakat mengenai apa yang sebenarnya telah menimpa 5 anak malang pada hari Selasa 26 Maret 1991 tersebut Kamis siang tanggal 26 September tahun 2002 seseorang pria pergi ke Gunung Waryong Seperti biasa, ia mencari biji ek di sekitar pergunungan tersebut Namun ketika sedang mencari biji-biji ek tersebut Alangkah terkejutnya pria ini karena menemukan 5 kerangka manusia beserta dengan potongan-potongan bajunya di tanah Ternyata, kerangka-kerangka tersebut tidak lain adalah kerangka 5 anak yang menghilang pada tanggal 26 Maret 1991 lebih dari 11 tahun yang lalu Jasad kelima korban ditemukan berdekatan bahkan beberapa ditemukan saling berpelukan Pada 3 jasad anak ditemukan trauma akibat benda tumpul beberapa lagi bahkan ditemukan dengan kondisi patah tulang yang diduga diakibatkan oleh percobaan perlawanan Yang lebih miris lagi adalah ada jasad seorang anak dengan tengkorak yang berlubang yang diduga kuat merupakan hasil dari tembakan Anehnya, kelima jasad ini ditemukan di lokasi gunung yang memang tidak begitu jauh dari rumah mereka Anak-anak tersebut juga mengetahui dengan baik wilayah tersebut Sebenarnya, apa yang terjadi pada kelima anak-anak ini Bahkan setelah kasus ini telah resmi dinyatakan keadaan luar seolah pihak kepolisian di tahun 2006 yang lalu Kasus ini sama sekali tidak menemukan titik terang dan masih menyisakan misteri hingga hari ini Terima kasih telah menonton!